Halo Sobat Anli Hoax, beredar klaim di Facebook yang menyebutkan bahwa pimpinan dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan atau YPKP 1965, yakni Bejo Untung, merupakan anak dari anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Klaim ini disertai dengan gambar tangkapan layar sebuah artikel dengan judul berikut. Akun yang membagikan klaim serta gambar tangkapan layar artikel itu adalah akun Kaum Peribumi, yakni pada 26 September 2020 dengan narasi sebagai berikut. Namun apakah benar Bejo Untung ini adalah anak dari anggota Partai Komunis Indonesia? Mari kita cek faktanya. Setelah ditelusuri, tim Cek Fakta Tempo menemukan penjelasan dari Bejo Untung dalam salah satu program televisi, yakni Indonesia Lawyers Club atau ILC di TV One mengenai penjelasan asal-usulnya. Video ILC yang memuat penjelasan Bejo Untung itu diunggah di kanal YouTube ILC pada 19 September 2017 dengan judul PKI, Hantu atau Nyata. Pada menit 10.15, Bejo Untung membantah isu bahwa dirinya adalah putra dari Letnan Kolonel Untung bin Samsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabi Rawa, dan salah satu tokoh penting gerakan 30 September 1965. Peran Letkol Untung adalah sebagai pemimpin penculikan. Bejo Untung menyebut bahwa Mayor Jenderal Purna Wirawan Kiflan Zen yang juga diundang dalam ILC edisi tersebut, salah mengaitkan dirinya dengan Letkol Untung. Bejo Untung menjelaskan bahwa ia adalah putra seorang guru bernama Sewiknyo. Ibunya bernama Tarmini. Ia dilahirkan di Sarwoda di Comal, Jawa Tengah pada 1947. Kalau kembali ke nama tadi, kalau bukan anak, Pak Bejo Untung itu apanya Untung? Nah, itu dia. Ini sekaligus saya perlu klarifikasi, karena ini menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Pak Kiflan ya, inilah. Kalau menceritakan sesuatu itu, mesti klarifikasi dulu. Saya, Bejo Untung, itu anak dari seorang guru namanya Sewiknyo. Lahir di Sarwoda, di Comal, kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Guru, ibu saya Tarmini. Jadi kok lalu dihubungan PKL Untung itu? Pak Bejo karena namanya pakai Untung. Memang Untung itu, itu bahasa Indonesia yang paling populer di darah saya. Nama Bejo, Jawa, ya. Dan Untung itu biasa, ya. Jadi nama yang itu orang deso lah, ya. Saya ini orang deso, ya. Tetapi meskipun demikian, ya. Saya katakan bahwa karena itu, saya nggak ngerti kok bisnis sampai Pak Kiflan itu menghubungkan saya anak-anaknya dari mana. Meskipun bukan anak dari Letkol Untung, pada tahun 1965, pimpinan dari YPKP 1965 ini pernah ditangkap dan dipenjara tanpa peradilan selama 9 tahun lamanya. Kala itu Bejo Untung ditangkap karena dinilai aktif mengikuti pergerakan IPI yang diduga merupakan underbau dari PKI. Dalam program ALC, Bejo Untung membantah dengan tegas bahwa IPI merupakan underbau dari PKI. Berdasarkan arsip berita Koran Tempo, pada 5 Oktober 2009, Letkol Untung menikahi seorang perempuan asal kebumen bernama Hartati pada 1963. Dari pernikahannya dengan Hartati ini, Letkol Untung mendapatkan seorang anak laki-laki bernama Anto. Jadi, klaim bahwa Bejo Untung merupakan anak dari salah satu anggota Partai Komunis Indonesia adalah keliru. Terima kasih telah menonton!